Itu berapa bulan tuh? Ternyata Ternyata belum terlalu naik Oke Bang Saya namanya Muhammad Fadri Arsa Biasa dipanggil Fadrin Akun Instagramnya Betaluk Bisa dicek sendiri di Betaluk Awalnya saya hobi Sebelum saya menekuni bidang ini Saya bekerja juga dulunya Baru kemarin pertengahan Juli Saya resign dan menekuni bidang ini Karena permintaan yang cukup banyak juga Di kesecahkan hias cupang ini Terus dari hobi Terusnya bisa menjual produknya juga Terusnya bisa membibitkan dia juga Ya gitu sih Bang Dan melihat potensi yang besar Dan saya semakin bersemangat Dan saya pun pengiriman Ke seluruh Indonesia sampai ke luar negeri Kemana tuh Bang luar negerinya? Kemarin sempat ngirim ke Malaysia sampai lima kali Di negeri seberang itu Kebanyakan sih di jenis avatar Dan juga ikan cumpang itu Ikan cumpang hias itu banyak jenisnya sih Yang banyak diminati sama masyarakat Maka permintaannya yang banyak sekali itu Kebanyakan di blue rim Goy galaxy multi Sama di avatar Dan avatar yang sekarang itu Yang lagi booming itu Avatar cooper gold Kayak gitu sih Bang Itu kenapa Bang? Yang menariknya apa tuh? Karena di ikan cumpang itu Gak pernah akan ada habisnya Dia mengeluarkan Apa? Jenis-jenis baru Bang Karena dia Bisa dicetak sama kita sendiri Kayak gitu Itu ekornya atau gimana? Keindahannya atau gimana nih? Iya betul Keindahan ikannya Keindahan ekornya Keindahan warnanya juga Kayak gitu Untuk ikan cumpang itu sendiri Kisaran harganya Yang paling murah itu Bang Saya jual itu Kisaran 35 ribu sampai 50 ribu Ini yang paling murah Terus untuk Kisaran yang paling mahal itu Kisaran Satu juta sampai Lima juta Sampai sepuluh juta sih Untuk avatar gold cooper Dan untuk penghasilannya sendiri Itu di Jepang hias itu Cukup menjanjikan Kenapa saya Berkecingpung Untuk Memutuskan keluar dari pekerjaan Karena Apa? Penghasilannya itu Melebihi dari kita kerja Kayak gitu sih Bang Kalau saya sih Lebih sukanya Pribadi ya Pribadi lebih sukanya tuh Ke Koi Galaxy Sama Multi Karena Koi Galaxy Sama Multi Itu di harga itu Stabil Kalau semakin Grade ikannya itu Harganya semakin Bagus sih Kalau buat saya Terusnya Warnanya juga Bagus Setiap Apa? Setiap satu lubuk itu Anak-anak warnanya Beda-beda Kayak gitu Dibanding jenis-jenis yang lain sih Kayak gitu Oke saya bakalan Sharing tipsnya Buat ikan Jepang kalian Awet Dan Warnanya lebih bagus lagi Kalau Untuk ikan Jepang itu Kalau kita perhatikan Untuk airnya ya Untuk air PH-nya Kalau bisa Itu lebih bagus Pake air sumur Kalau mau Pake air pump Untuk kalian di rumah Itu Kalau bisa Diendapkan dulu Air pump-nya sehari Baru besok Boleh pake Kayak gitu Kalau untuk Menaikan warna Untuk ikan-ikan jenis Koi Galaxy Atau Avatar Itu Kalau bisa Pake ketapang Kalau untuk ikan warna Kan pake ketapang Kalau untuk Blue rim sendiri Itu Besar Kalau bisa Gak usah Pake ketapang Pake air bersih aja Dan air biru Blitz Eats Kayak gitu Demikian tips-tips dari saya Semoga bermanfaat Untuk kalian yang Hobi Dan memilih Jangan lupa subscribe ya